berjumpa kembali dengan saya dari petani indonesia pada kesempatan kali ini teman teman saya akan membuatkan video dari mulai proses lahan sampai panen teman teman silahkan teman teman tonton videonya dari awal sampai akhir khususnya buat adik di kita para pemula yang ingin bercocok kanan dan berkebun jika teman teman baru menemukan channel saya tolong bantu like, komen dan subscribe siapa tau video video yang saya upload bermanfaat buat teman teman semua oke teman teman pertama yang harus kita lakukan adalah memproses lahannya segembur mungkin kemudian setelah itu baru ditapurkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian tunggu 3 sampai 4 hari baru ditambah lagi menggunakan pupuk dasar pupuk dasar teman teman bisa menggunakan tohe kambing dan juga pupuk kimia tapi untuk lahan ini saya menggunakan pupuk tsp36 dan ponska teman teman 10 hari kemudian setelah pupuk kita tepukkan teman teman baru bedengan kita tutup menggunakan plastik mursa tujuannya apa agar pupuk tidak hanyut ke bawah air hujan jika di lokasi teman teman semua sedang musim hujan oke teman teman sehabis ini saya akan melakukan pelubangan bagaimana tata cara pelubangannya silahkan teman teman tonton videonya setelah lahan sudah ditutup menggunakan plastik mursa teman teman yang saya lakukan adalah membuat lubang tanam jarak lubang tanam ini teman teman jarak ke samping 50 cm dan jarak ke depannya itu 95 cm dan untuk lubang satunya di samping lubang tanam itu adalah tempat pembukan nanti pembukan yang untuk kocor teman teman dan nanti untuk pembukan yang saya tabur saya akan membuat lubang di tengah tengah jadi satu lubang itu untuk 4 tanaman teman teman biasanya dosisnya 1 sendok silahkan teman tonton videonya di akhir ini semua akan saya jelaskan semua dan sambil menunggu lahannya teman teman kemudian yang saya lakukan adalah menyemai benih cabainya ataupun bibit cabainya pertama yang saya siapkan adalah benih cabai kemudian air dingin yang kedua adalah air panas jadi benih cabai ini saya rendam menggunakan air sehangat-hangat kuku selama 4 jam teman teman dan kemudian setelah 4 jam baru saya tiriskan setelah saya tiriskan baru saya pindah semai di media semai yang sudah saya siapkan teman teman silahkan teman teman tonton videonya ini media semai yang sudah saya siapkan teman teman dan ini benih cabainya untuk media tanam sendiri adalah tanah yang kemudian bubuk kandang yang ketiga adalah segam bakar untuk perbandingannya 2 1 1 2 untuk bubuk kandangnya 1 untuk tanahnya dan 1 lagi untuk segam bakarnya cara seperti apa untuk menyemai benih cabai ini silahkan teman teman selalu simak video-video di channel hari petani Indonesia yang pertama saya menggunakan kayu teman teman bisa menggunakan pensil ataupun tempat-tempat yang lainnya untuk melubangi media semai ini usahakan kedalamannya hanya 1 cm teman teman jangan terlalu dalam kemudian setelah itu nanti baru kita masukkan benih cabai yang sudah kita tiriskan tadi seperti itu teman teman silahkan selalu tonton terus pokoknya video-video di channel hari petani Indonesia insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat disamping kita bisa saling berbagi bersama dan ini benih cabainya yang saya tiriskan tadi usahakan untuk satu lubang ini dimasukkan satu benih cabai caranya seperti itu ini teman teman ini cabai yang kemarin saya semai dan sekarang ini usianya sudah 7 hari setelah pindah semai teman teman jadi 7 hari setelah tumbuh teman teman ini kondisinya seperti ini Alhamdulillah 100% tumbuh semua dan ini teman teman kondisi pipit tanaman cabai saya setelah 25 hari setelah pindah semai kondisinya sangat syukur sekali dan Alhamdulillah tidak ada tanda tanda adanya penyakit dan nanti setelah ini akan saya pindah tanamkan di penanaman terakhir yaitu di bedengan ataupun lahan yang sudah saya persiapkan kemarin dan ini teman teman usia tanaman cabai saya 30 hari setelah pindah semai dan rencana hari ini akan saya pindah tanam silahkan teman teman tonton videonya dan tapi mohon maaf untuk pindah tanamnya saya tidak bisa membuatkan video hanya sekedar membawa benih ini ke lahan saja oke teman teman tonton terus dan selalu tonton video di channel hari petani indonesia semoga bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ini teman teman pipi tanaman cabai saya sudah saya bawa ke lahan yang sudah saya proses pada video awal tadi dan ini kondisinya seperti ini alhamdulillah ini beberapa hari tidak ada hujan dan nanti setelah kita pindah tanam usahakan disemprot ataupun dikocor menggunakan air tujuannya apa agar tanaman cabai ini tidak setre dan juga tidak layu oke teman teman saya akan melanjutkan penanamannya mohon maaf saya tidak bisa membuatkan contoh penanamannya setelah tujuh hari pindah tanam teman teman pembukan yang pertama akan saya lakukan di pembukan yang pertama ini saya hanya menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik pupuk kandang pupuk kotoran hewan kambing yang sudah saya fermentasi teman teman tujuannya agar pupuk itu benar benar halus dan bebas dari bakteri dan jamur nantinya seperti itu nanti setelah pembukan kandang ini baru saya pupuk pembukan yang kedua dan yang ketiga biasanya untuk tanaman cabai saya lebih condong ke pupuk dasar jadi di masa masa vegetatif saya hanya melakukan pembukan tiga kali yaitu pembukan pertama menggunakan pupuk kandang yang kedua dan terus yang ketiga teman teman dan ini pembukan yang kedua teman teman pembukan yang kedua ini saya menggunakan yang pertama ultra dark yang kedua adalah asam humat power soil yang ketiga KNO3 warna merah teman teman untuk dosisnya dalam 20 liter air saya menggunakan power soilnya 2 sendok makan ultra darknya 2 sendok makan kemudian KNO3 warna merah saya menggunakan 15 sendok makan untuk pengocorannya untuk pembukan kedua ini satu pohonnya saya menggunakan 100 sampai 200 ml air tergantung kondisi tanamannya nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman ini kondisi tanaman cabainya yang akan saya lakukan pembukan kemarin turun hujan teman teman jadi alhamdulillah saya melakukan pembukan seperti biasa saya pembukannya saya lakukan di lubang yang berbeda yaitu di lubang sampingnya ini teman teman ini langsung saja langsung saja teman teman untuk bersekat waktu jadi saya lakukan pembukan di lubang berbeda disini disini selamat menikmati oke teman teman oke teman teman dan ini adalah pembukan ketiga untuk kali ini saya menggunakan pupuk kimia teman teman dan rencana ini akan saya taburkan di lubang yang di tengah tengah itu jadi untuk satu lubang itu buat 4 tanaman tanaman cabai pupuk yang saya pergunakan teman teman adalah NPK 1616 kemudian ZA teman teman karena untuk memacu masa pertumbuhan tanaman cabai dan dosisnya untuk 2 pohon tanaman cabai saya menggunakan 1 sendok makan itu untuk 2 pohon teman teman untuk menghemat pupuk pupuk kimia karena harga pupuk sekarang juga sangat mahal sekali setelah itu baru saya berhenti melakukan pembukan dan nanti saya akan menunggu setelah tanaman cabai saya sudah mulai memasuki masa-masa generatif yaitu masa-masa pembungaan biasanya saya lihat dulu kondisi tanamannya jika tanaman itu kurang sukur buah-buahnya bunga-bunganya kurang banyak biasanya saya baru melakukan pembukan menggunakan pupuk pen O3 warna putih oke teman teman dan ini setelah ini baru kita lihat sampai tanaman sabi ini mengeluarkan buah-buahnya mudah-mudahan hasilnya bagus jika teman teman penasaran silahkan tonton video yang terakhir ini dan ini teman teman kondisi dan hasil tanaman sabi saya saya rawat dari awal teman teman bisa lihat sendiri dengan pupuk yang cukup hemat sekali membuat tanaman saya bisa supur seperti ini buah buah sangat banyak sekali dan saya hanya melakukan pembukan selama 4 kali pertama menggunakan pupuk organik kedua menggunakan pupuk MPK 1616 dan ZA yang ketiga saya menggunakan pupuk asam humat ultra dar kemudian saya tambah kain O3 warna merah dan kemudian yang terakhir adalah saya menggunakan pupuk kain O3 warna putih saya tambah MKB saya hanya melakukan pembukan selama 4 kali teman-teman dan teman-teman bisa lihat buah-buahnya sangat lembut sekali daunnya sangat hijau sekali dan untuk menghemat biaya operasional teman-teman dan ini Alhamdulillah dan nanti ini juga saya sudah melakukan pemetikan tanaman sabi saya dan mohon maaf pemetikan pertama kedua ketiga saya tidak bisa mendokumentasikan karena saya juga lagi memproses lahan yang satunya lagi terima kasih teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mohon maaf jika pembuatan videonya masih kurang rapi karena saya pun juga baru belajar menjadi konten kreator tapi apapun yang saya tanam ini berdasarkan ataupun murni pengalaman saya pribadi sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya terima kasih selama yang telah setia mendukung kami dan men-support kami saya bangga menjadi petani Indonesia karena apa anda-anda semua juga ikut berpartisipasi untuk mendukung ataupun men-support channel-channel para petani yang mereka semua juga belajar membuat konten-konten di youtube siapa tahu apa yang mereka upload pun juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat adik-adik kita khususnya para petani yang baru belajar ataupun sudah senior teman-teman karena di youtube ini adalah tempatnya kita berbagi pengalaman berbagi wawasan siapa tahu kita bisa memetik manfaat dari video-video yang teman-teman upload wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat sahabat-sahabat youtube salam sukses buat para petani Indonesia mari bersama bersatu padu untuk memajukan petani yang di negeri kita tercinta ini yaitu Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati